Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayangkan, bayangkan Anda bisa pergi kemanapun Menghabiskan waktu bersama keluarga Anda Melihat anak-anak cacau Anda tumbuh dengan baik Yah, tentu saja semua bisa terwujud Namun, apa jadinya jika Anda tidak sehat? Tentu saja Anda akan kesulitan untuk melakukan apapun Dan Anda juga harus menghabiskan uang untuk biaya pengobatan Lalu apa yang harus kita lakukan? Halo semuanya, perkenalkan saya Cina Dihariza Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syahuala Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang terhormat Dan juga teman-teman sekalian Hari ini, saya akan membahas mengenai Healthy Living Behavior in the Community Dengan judul Life Longer and Happy Forever Ada satu kisah menarik dari dosa saya Seorang anak SMA pergi ke dokter dan mengeluh bahwa dia sering lelah dan juga letih akhir-akhir ini Padahal dia sering berolahraga dan dia juga seorang atlet Setelah pemeriksaan yang panjang, akhirnya ditemukan ternyata dia mengalami gagal ginjal kronik Stadium 4 Dia bingung, lah dokter, kok bisa Stadium 4 gagal ginjal? Padahal saya selama ini sehat-sehat saja Kenapa tiba-tiba jadi gagal ginjal? Setelah itu dokter bertanya, selama ini apa yang dia konsumsi? Dan ternyata selama ini dia mengkonsumsi minuman penambahan energi setiap harinya selama bertahun-tahun Teman-teman, ini adalah salah satu contoh dampak dari mengkonsumsi produk minuman instan Tidak hanya itu, produk minuman instan juga bisa menyebabkan diabetes, meyakit jantung, dan masih banyak lagi Nah, yang menarik dari kasus ini adalah gagal ginjal disebut sebagai silent killer Karena pada Stadium awal, dia tidak akan menampakkan gejala yang serius, sehingga kita cenderung mengabaikannya Ketika gejalanya sudah berat, semua sudah terlambat Karena pada Stadium 4 dan juga 5, yang bisa dilakukan hanyalah dialisis dan juga transplantasi ginjal Tidak ada jalan lain dan tidak ada jalan kembali Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya Kalau apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, mencegah lebih baik daripada mengobati Teman-teman sekalian yang saya hormati Mari kita memperbaiki pola hidup kita menjadi lebih sehat Mulai saat ini, sebelum terlambat Kita tahu, di dalam minuman dan makanan instan mengandung pengawet dan juga pewarna Yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuh kita Seperti ginjal, hati, bekerja lebih ekstra Untuk membuang zat-zat sampah dan juga zat-zat racun dari tubuh kita Memang, saat ini semua serba instan Mulai dari teknologi, makanan, minuman Akan tetapi, kita juga harus bijak dalam memilih dan juga mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut Nah, teman-teman, tidak hanya itu saja Untuk menjaga pola hidup sehat, kita juga harus sering berolah-olah secara teratur Beristirahat dengan cukup Dan juga mengolah stres dengan baik Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Menjaga lingkungan dan juga komunitas agar tetap sehat Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama saling memotivasi dalam hal yang positif Kita mengajak teman-teman dan juga keluarga agar bisa menerapkan hidup sehat Kita jadikan hidup sehat ini sebagai sebuah budaya di dalam komunitas kita Karena dengan kita hidup sehat, tidak hanya menjaga diri sendiri Tetapi juga orang-orang yang kita sayangi Ingat, sehat adalah investasi masa depan yang sangat penting Uang tidak akan ada gunanya Mereka kita sakit Barang obama pernah berkata We don't just need around us to make a change We need an action Jadi, semua hal yang kita terpahui dan kita khawatirkan Harus diwujudkan dengan aksi yang nyempah untuk mengatasinya Saya yakin kita bisa melakukannya Let's make the world a better place for everyone Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh